Peristiwa pembunuhan mertua oleh seorang menantu terjadi di Desa Gayung Bersambut, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas selasa sore 2 Agustus 2022. Dugaan sementara pembunuhan dipicu kebiasaan pelaku yang kerap merayu adik iparnya. Warga Desa Gayung Bersambut, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang menantu berinisial L terhadap mertuanya berinisial B selasa sore 2 Agustus 2022. Pembunuhan diduga karena adanya cekcok antara L dengan istri korban karena kebiasaan L yang kerap menggoda adik iparnya yang masih berusia 18 tahun dengan memberikan uang saku. Karena dinilai memiliki niat tidak baik, istri korban kemudian menegur L hingga berujung pada cekcok mulut. Dari cekcok mulut tersebut, L kemudian mengambil sebilah parang. B yang melihat peristiwa ini langsung berupaya melerai, namun L langsung mengayunkan senjata tajam ke arah korban hingga meninggal dunia. Sementara istri korban mengalami luka bacok di bagian punggung. Kapolres Sambas Ajun Komisaris Besar Polisi Laba Meliala mengatakan, pelaku yang melarikan diri usai membacok korban berhasil ditangkap dan diperiksa untuk mengetahui motif pembacokan. Bahwasannya telah terjadi kasus pembunuhan dengan pengeniaan terjadi di desa Gayung Bersambut, kejamatan Selakau, di mana korban ini merupakan keluarga, dikatakan sebagai mertua. Dan tersangka setelah melaksanakan aksinya itu melarikan diri sekitar pukul 5 pagi peristiwa tersebut. Dilakukan penangkapan lebih kurang pukul 11.30. Karena berupaya melarikan diri, pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dengan cara ditembak di bagian kaki. Dika Peberiawan, Ruai TV, mewartakan.